Menteri Negara BUMN Dalan Iskar menggelar jumpa versi Cafe Galeri Taman Kismar Marjubi, Jakarta Pusat, selasa siang 8 Januari 2013. Dahlan menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan mobil listrik 2 kursi yang terjadi Sabtu 5 Januari lalu di Mangkatan Jawa Timur. Dari motor listrik langsung ke gerakan menggerakkan roda, tidak menggunakan hirvong. Dahlan juga tidak menampik adanya pelanggaran lalu listrik dalam proses uji coba ini. Mobil dengan biaya produksi mencapai 3 miliar ini seharusnya belum boleh menempuh jarak lebih dari 1000 km. Iya, kalau itu dianggap pelanggaran saya tidak menampik. Karena ini bukan kejahatan. Saya akan malu seandainya saya dijadikan tersangka karena tasus korupsi atau karena menghamili. Terkait penggunaan plat nomor mobil CI19 dalam bergilah, penggunaan plat nomor mobil tersebut hanya sebagai hiasan. Itu bukan plat mobil, itu aksesori. Seperti Anda menempel gambarnya Omai Rama di situ, begitu. Ya, itu plat mobil. Karena belum jelas ini siapa yang harus mengasih plat mobil mobil listrik. Sebelumnya, mantan Direktur Utama Perusahaan Hidup Negara atau PLN ini mengalami kejelakaan saat uji coba mobil sport mewah tersebut dari Solo menuju kampung halamanya, Magetan. Dalam perjalanan, rem mobil mengalami masalah saat berada di daerah Klausan Magetan, Jawa Timur. Untuk mengurangi kecepatan dan menghindari tabrakan, Dahlan memutuskan untuk menabrakan mobil ke tepi.